Intro Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungu cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungu cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Tetapi pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Frebum Domini yang terkasih dalam Kristus Salam bertemu kembali Kita telah mendengar secara bersama Pengijil Lukas Menarasikan secara menarik Asik Dan tentunya Menggugah refleksi kita Perlangaskan pada bacaan itu Saya coba merumuskan Beberapapun sederhana Yang dapat menjadi Ajuannya Dan pedoman Bagi langkah hidup kita Poin yang pertama adalah Kerendahan hati Dan jujur terhadap diri Kita melihat Orang Farisi Tidak secara jujur Menyatakan dirinya dihadapan Tuhan Dan Ia justru merasa diri sebagai orang benar Dan suci Di hadapan Tuhan dan sesama Kita dapat mengambil contoh Ketika seorang sakit Tidak mengatakan secara jujur terhadap dokter Maka Sakitnya sulit disembuhkan Bahkan memperbarah keadaannya Demikian pun orang Farisi Atau tidak barangkali Akan semakin sulit Dan Semakin parah keadaan kita Bila kita tidak secara jujur Dan rendah hati mengatakan Yang sebenarnya dihadapan Inan dan sesama Poin yang kedua adalah Saling menampuni Dan saling menerima Dalam narasi tadi Orang Farisi Sudit menerima Pemenucuk kai atau orang lewi Karena Mereka menganggap Pemenucuk kai atau orang lewi Orang yang berdosa Sehingga pantas Untuk mereka dijauhkan Atau menjaga jarak Sehingga disana terjadi Ketidakterimaan Orang Farisi terhadap Pemenucuk kai Akan tetapi Bukan itu yang Tuhan kehendaki Tuhan menghendaki Agar kita sanggup menerima Dan mengampuni terhadap sesama Sebab Kita tidak senantiasa Atau selamanya Berada pada posisi yang baik Atau benar saja Bisa jadi Hari ini atau esok Kita justru sebaliknya Yang berada pada posisi yang salah Atau tidak baik Karena itu saudara-saudara Tuhan menghendaki kita Untuk Janganlah kita Pantai-pantai Menyakiti Dan membenci Terhadap sesama Tetapi Berpantai-pantailah Mencintai Dan mengampuni sesama Semoga Ramad Tuhan Membantu kita Untuk Memujudkan nilai-nilai Dan pesan Yang dapat kita ambil Dari narasi Ijil hari ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!